Nama Ketua Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Mahendra Siregar masuk daftar Bursa Menteri Keuangan, Menkeu, di pemerintahan baru. Nama Mahendra Siregar ini muncul bersama dengan sejumlah nama lainnya seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Kartika Widjoatmo, terkait bursa calon Menkeu tersebut, Mahendra buka suara. Ia mengatakan tidak terlalu peduli dengan rumor yang beredar. Mahendra akan tetap fokus dalam menjalani jabatannya sebagai Ketua OJK saat ini. Munculnya nama Mahendra Siregar di bursa calon Menkeu ini bukan tanpa sebab. Sepak terjang Mahendra di pemerintahan memang sangat mumpuni. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menkeu pada 2011 hingga 2013. Wakil Menteri Luar Negeri 2019 hingga 2022, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat 2019, lalu ia juga pernah menjadi Wakil Menteri Perdagangan tahun 2009 hingga 2011 dan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, DKPM. 2013 hingga 2014, nama-nama yang digadang-gadang bakal jadi Menteri Keuangan Baru di Kabinet Prabowo, yang saat ini memimpin perolehan suara Pilpres 2024, mencuat belakangan ini. Melansir dari Bloomberg, Sabtu pekan lalu, empat nama yang muncul sebagai calon Menteri Keuangan merupakan para bankir yang kini memiliki jabatan penting di Indonesia. Nama-nama yang muncul, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Kartika Wiriwat Mojo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia, Persero, Roy Ketumilaar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.